Pemirsa terkena imbas pandemi COVID-19 sejumlah indekos di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, banyak yang ditinggalkan penghuninya. Kosongnya indekos ini diduga karena para penghuninya yang mayoritas mahasiswa memilih pulang ke daerahnya, pasca PSBB diperlakukan di Kabupaten Sumedang akibat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 berdampak pada sektor perekonomian, salah satunya yakni usaha indekos. Di Kabupaten Sumedang, para pengusaha indekos yang biasanya di masa penerimaan mahasiswa baru selalu terisi penuh, kini mengeluh akibat banyaknya kamar indekos yang mereka kelola kosong. Pengusaha indekos mengeluhkan kosongnya kamar-kamar indekos yang mereka sediakan. Pengusaha indekos meyakini penyebab kosongnya kamar indekos imbas pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Ya begini kondisi sekarang selama masa pandemi COVID-19, kos-kosan di wilayah Jatirnangor yang dilihat sampai sekarang memang beberapa kamar pada kosong ya. Karena ya mahasiswanya mungkin belajar di rumah dan mahasiswa barunya juga belum mulai ada perkulian secara langsung begitu. Jadi yang nyari untuk kamar baru pun belum banyak gitu, walaupun ada beberapa mahasiswa yang nyari gitu. Ada juga yang lewat telpon, ada juga yang lewat media sosial gitu. Cuman kebanyakan masih banyak yang kosong dengan modisi sekarang. Para pengusaha kos-kosan berharap kondisi ini segera berakhir dan kembali normal. Pasalnya pendapatan turun drastis, sedangkan pemeliharaan dan perawatan kos-kosan tetap harus berjalan.